Intro Oke Sobat Berkawan, kali ini kita kembali lagi di Tektok Berka Podcast Kali ini agak beda nih, kita membahas sesuatu yang mungkin bukan dari dunianya orang-orang Berka ya Sobat Berkawan Kita akan membahas sedikit bergeser ke dunia hobi atau cosplay kali ini Sudah bersama kita disini, Bapak Erlan Arisandi Saya panggilnya apa nih? Hah? Biasanya juga panggil Mas pake Bapak Jangan nuang-nuangin orang dong Hobi gue masih kayak anak-anak nih Mas Erlan Halo Sobat Berkawan Yang kedua Mas Andriansyah Tapi saya kenalnya dia bukan Andriasa Panggilannya Anca Karena sebenarnya kita dulu satu tim di cosplay Tapi karena terjerumus ke Berka Kita akan sharing nih ke teman-teman Sobat Berkawan kali ini Tentang apa itu sebenarnya cosplay Sebelumnya saya mau nanya nih ke Mas Anca, ke Mas Erlan Ada pendapat begini nih Bener gak sih di dunia cosplay itu cuannya banyak Jangan diawap dulu, jangan diawap dulu Kita kebahasnya nanti aja belakang Biar orang nonton dari awal sampe akhir nih Kepo ya Ke Mas Anca dulu kali ya Boleh Cosplay itu apa sih sebenarnya Mas? Cosplay itu kan singkatan ya Dari costume and play Jadi dimana kita menggunakan pakaian atau kostum yang sesuai dengan karakter yang kita sukai atau inginkan Tunggu sebentar, sorry saya potong Kalau berdasarkan kostum yang saya suka Misalnya saya suka Pak Jokowi gitu Itu termasuk cosplaynya gak kira-kira? Ya harus disamain juga Maksudnya ada referensinya Pak Jokowi oke kostum seragam yang mana misalnya Kan ada tuh Let's say kan dia biasa pakai hitam seragam ke meja putih gitu kan Itu bisa disebut cosplay atau ada hal lain gitu yang ngedukung itu? Nah itu kan baru kostumnya aja ya Berarti kan kalau cuma pakai baju yang sama ya Cuma kostuman yang sama aja Jadi kan ada playnya dimana kita memerankan karakter Dari yang kita sukai tersebut Berarti gak sekedar kostumnya sama Tapi juga ada disitu mungkin kita harus mendalami karakternya mungkin Betul sekali Nah itu kalau untuk yang itu aku nambahin untuk Kalau cosplay kita bilang Karakter atau tokoh itu lebih kepada kita mau impersonate sebenarnya Soalnya kan kita tidak bisa bilang bahwa mereka karakter yang terus kemudian bisa kita Mainkan atau Karena kita suka terus habis itu kita ini kan Dan kita kemana-mana menjadi dia kan Gak bisa juga seperti itu Karena kan ini kan membawa orang sesungguhnya Biasanya kan kalau mamanya itu kan adalah Ya kita namanya kita berkostum Kostum atas karakter apa yang biasanya kita tuh Suka rata-rata biasanya dari fiksi Kebanyakan Kalau mamanya kita mau impersonate seseorang gitu ya Di dunia nyata gitu Ya di dunia nyata jatuhnya Ya dia impersonate keperluannya apa Belum tentu juga bisa dibilang itu adalah namanya Apa itu? Cosplay Berarti bisa gak saya simpulkan kalau cosplay ini ke mas Eran ya Adalah kita menjadi suatu karakter fiksi yang kita sukai Bisa gak seperti itu? Ya bagi saya itu Tapi ya memang kadang-kadang ada yang pendapatnya bedo Itu termasuk cosplay juga ya Ya bebas-bebas aja ya Gak ada aturan bakunya juga Nah ini Mungkin sobat-sobat berkawan yang menyaksikan Podcast ini nih belum tau nih Sebenernya cosplay itu asalnya dari mana sih gitu Apakah ujuk-ujuk datang Toto ada gitu kan Kan gak mungkin kan Pasti ada asal-usulnya Nah mungkin Dari mas Eran dulu deh Mungkin bisa ngejelasin Kalau cosplay sendiri Sebenernya mungkin banyak Kalau orang-orang lihat bahwa Oh kalau cosplay itu dari Jepang Karena orang-orang banyak karakter ngambil anime dari Jepang Oh iya Gak sebenernya cosplay sendiri itu Malah orang yang suka cosplay dulu adalah orang barat Oh begitu? Orang barat? Bukan orang Jepang Orang barat dulu Makanya dia nyebutnya adalah kostum Kostum play gitu Terus habis itu Ya akhirnya itu jadi berkembang kemana-mana Dan karakternya dulu pun juga Modelnya biasanya rata-rata orang Star Wars Terus kemudian ya Superman apa Dan karakter-karakter barat itu Yang akhirnya terus bergerak ke Karena ke timur terutama Jepang itu Sudah banyak Apa? Manga, anime, dan lain sebagainya Terus kemudian orang juga Pengen Bikin kostumnya dari situ Makanya akhirnya bergerak ke timur kostumnya Apa jangan-jangan sebenarnya cosplay ini Emang awalnya dari Amerika atau Eropa gitu Karena mereka menirukan dari Superhero yang disana Superhero entah itu Jepang atau Betul Amerika Oh oke Jadi memang itu sih Yang saya tahu historinya memang dari Bukan dari Jepang Malah bukan dari Jepang Bukan dari Jepang Nah ini Masalah cosplay pertama nih Kalau Mas Anca sendiri Masih ingat gak Karakter apa yang diperankan waktu itu? Oh masih Untuk pertama pasti ingat ya Karena masih gembel-gembelnya dulu Pakai bahan seada-adanya Masih seadanya Masih Gak maksimal Apa itu? Kalau boleh tau Mas Anca Kalau Aib gak mau disebut gak apa-apa Pertama cosplay saya di 2012 Saat itu jadi Momochi Zabuza dari anime Naruto Momochi Zabuza Yang kalau gak salah dia bawa pedang besar itu ya? Betul Nah ini mungkin sobat berkawan yang Udah tau anime Naruto ya Bisa coba di search aja tuh Zabuza itu seperti apa gitu Nah ini Mas Anca pernah memperanin ya Untuk pertama kali Bisa nonton di Netflix juga Bromo Nah kita geser ke Mas Erland ini Mas ingat gak Mas kira-kira Oh Karakter pertama Yang jadi cosplaynya Kalau saya pake kostum pertama Itu bukan kostum sendiri Itu ada temen di Malang Jadi itu Ucu Keiji Gaban Tunggu-tunggu Temen di Malang Berarti dia ini yang ngebuat kostumnya? Ya Ya yang bikin kostumnya Tapi kalau umamanya Akhirnya Kostum yang dimiliki pertama Yang tak pake Dan akhirnya satu-satu Dipenuhin Dan dibuat Itu Kamen Rider V3 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 Jadi bukan Bukan Cinta Fitri ya Bukan Cinta Fitri Iya saya baru mau nanya itu Bukan Cinta Fitri kan berarti Jadi V Victory V3 Oke Mungkin Sobat berkawan takutnya Ngirain Kamen Rider V3 itu ada hubungannya sama Itu tadi Cinta Fitri Itu beda dunia ya Kan tadi kita ngobrolin masalah Kostum pertama yang dimiliki sendiri Berarti ada Peminjaman atau matiwaannya gitu mungkin Bukan sih Lebih kepada karena Dulu Kalau saya masuk ke cosplay pertama itu kan 2009 2009? Ya akhir-akhir 2008 lah Tahun 2009 itu Di 2007 itu kita sudah bikin komunitas Yang Kita bertiga tau Tapi mungkin teman-teman belum tau Jadi Dulu kita bikin namanya komunitas tokusatsu Atau komutoku Menyebutnya Nah Ya sebenarnya kita semua ya Berada di dalam komunitasnya sama Terus kemudian Dari situ Banyak teman-teman Yang Suka bikin kostum Bikin Bisa bikin kostum Padahal disitu isinya pecinta mainan juga ada Pecinta film juga ada Terus ya Akhirnya ada yang suka bikin kostum Lah Ternyata kok Bikinan mereka itu Oke banget Lumayan Lumayan banget Terus kemudian yang Akhirnya ada satu yang Bikinannya paling oke itu Namanya Amin itu Dia di Malang Oh ya itu yang di Malang Yang di Malang Nah dia Dia yang bikinnya awalnya Bagus banget Terus kemudian dari situ Metodenya dan lain sebagainya Yang akhirnya kita Apa itu namanya Ya Teman-teman pelajarin juga Untuk bikin termasuk juga Dulu dia yang membuat Salah satenya Salah satu pelagunya Jadi disitu ya Terus ya mas Jadi itu yang dikembangin Sampai Sampai sekarang Oke Kita lanjut ke mas Anca dulu nih Kalau tadi Mas Erlan itu dia Kamerader Fitri Mungkin dari mas Anca Kostum pertama yang dimiliki Ya itu tadi Itu buat sendiri atau Dibantu temen sih Untuk weaponnya Dulu kan masih belum kenal Bahan-bahan Jadi ya pake Triplek Pake triplek? Iya Ya kan pedangnya gede Iya Oh enggak Maksudku triplek Bukannya Jadinya berat ya? Ya begitulah Makanya ototnya kenceng Jadi Jadi Sobat berkawan perlu tau berarti Mas Anca ini Perlu latihan buat-buat pedangnya Karena pedangnya Berat ya waktu itu Berat itu Bawannya juga susah Karena bawannya triplek Kayu bener Iya betulan kayu Belum kenal pusat Belum kenal Macem-macem Mungkin nanti kita bahas Lebih rinci lagi Untuk pembuatannya Nah mas Anca Dulu mungkin ya Dari sekian banyak hobi Mungkin ada orang yang hobi mobil Ada yang suka Sama motor Desain Melukis Ini kok Ujuk-ujuk Atau tiba-tiba Milihnya cosplay? Ya Dulu sih sebelumnya Kan pasti ada awalnya nih Awalnya kan dari kecil Sering nonton Kartun Atau anime ya Atau Kalo kayak hari minggu dulu kan Masih banyak film Kayak Power Ranger Bajah Itam Oh iya Itu tahun berapa ya? Ya tahun itulah Ya saya kan mah Doraemon waktu itu udah Apa nih? Yang Bajah Itam Sabtu minggu itu Hari minggu kan Kalau Bajah Itam 80-an 80-an ya Nah Kalo Mas Anca itu Mulainya dari situ? Mulai dari situ Ada ketertarikan Nonton anime Dan dunia-dunia Di Jepangan gitu Budaya-budayanya Tau cosplay juga Waktu itu dari Temen ngajak ke event Dari situ mulai Tertarik Iya kan ngeliat kayak Wah keren juga nih Bisa Memainkan Karakter yang gue sukain Kayak dari dulu kita kecil kan Suka Main-main juga nih Oh gue jadi Power Ranger Gue jadi Power Ranger gitu Kayak gede nih Bisa nih diwujudin nih Jadi makanya Setelah mulai Timbul rasa suka Coba ikut Ya Coba ngebuat Ya itu tadi mungkin Prosesnya butuh Buat belajar Jadinya ya Yang pertama itu ya Zabusa itu tadi ya Betul sekali Nah kalo Mas Erlan nih Mungkin ada Alasan lain mungkin Selain nonton Atau mungkin Kayaknya Menghasilkan nih Kenapa Gak dicoba ya Selain seneng ngelakuinnya Kalo Awal pikiran Dibilang menghasilkan sih Gak Gak masuk Di kepala ya Karena Pure Awal mulai itu Ya karena suka Suka aja Kita kan dari kecil Ngikutin Kamen Rider Apa dan lain sebagainya Itu masih zamannya Tip VHS gitu ya Di tahun saya Ya Saya belum Di tahun saya Walaupun gak mau Mengungkapkan umur Tapi ya Zaman saya nonton Masih di video VHS itu Disitu kan gaban Apa kan harus Sewaan tuh Dan belum tentu Semua rumah punya tuh Jadi kadang-kadang Bareng rumah temen gitu ya Kita ngeliat Wah satriho baju hitam Apa-apa Sampai terus Habis itu ya hilang 2002 Mulai ada Akses internet Apa Dan video film Kamen Rider Ternyata kan setiap tahun Dari tahun 71 Itu kan terus Ada terus Sampai yang baru ada Akhirnya Balik lagi tuh 2002 Ngikutin lagi Ngikutin lagi Apa waktu itu Ryuki Kamen Rider Ryuki Kamen Rider Ryuki Mulai ngikutin lagi Kalau baca manga Dan komik kan Emang udah Gak pernah berhenti Ya Nah Sampai terus Habis itu kan Ya Bikin komunitas itu kan Akhirnya kan Wah Lucu nih sama temen-temen Ya bikin-bikin bareng Gitu Ada yang bahannya Belum tau disini Kita mesen sok-sok Dari Thailand Dateng Lah kok begini Berarti ada proses Pembelajaran Ya Belajar gitu Ya bikin-bikin itu Bahkan Kalau mamanya Dibilang bikin kostum nih Dari zamannya dulu Kita bikin kostum Helm itu dari kertas Tunggu-tunggu Dari kertas Jadi Itu ada Helm kan Terus habis itu Kita lapis-lapis Sama kertas gitu kan Tapi keras kan Keras kan Kalau mamanya kita pakai Lem itu Lem putih Lem putih Lem kayu Soalnya Generasinya mereka Pakainya udah Pakain busa hati guys Jadi Jadi udah Beda generasi Jadi kalau mamanya itu Pakai Itu kan jadi keras Nah Ini Kalau ini Ini karakter Kalau ini Ini kan Kelihatan lah Temen-temen udah pasti Siapa tau Sobat berkawan yang ada Kelamaan WFH gitu Malah banyak nonton Kalau yang Kapten Amerika Kayak gini Ini udah dari busa hati Dari busa Dari busa hati Tapi di dalamnya Itu pakai lapis keras Pakai lapis Di lapis Koran sama Kertas sama Lem Kayu itu Supaya bentuk Biar dia Keras aja Solid ya Jadi Mungkin gak berubah Bentuknya pada saat Bentuknya gak berubah Nah Disini juga Kalau mamanya kayak Dari busa hati Ini di dalamnya kan juga Busa hati Cuman Lapisannya Luarnya Ini karakter apa ini mas Mas Anca ya Ini coba mas Anca Jelasin Itu Inosuke Hashibira Dari anime Kimetsu no Yaiba Atau Demon Slayer Ini buatnya dari apa sih Itu dari busa hati juga Men dilapis sama Bulu 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 asli apa Bulu Bulu apa Bukan sintetis Bikinan Bulu bikinan Oke Nah Ini kalau mamanya menarik Masalah bikin kostum itu Evolve terus Jadi kita dari dulu Dari kertas itu Terus Dari kertas itu Terus Terus temen-temen udah kenal Busa hati Mungkin kalau mamanya temen-temen Nggak ngerti busa hati itu Atau istilah lainnya Eva foam Eva foam Bahan yang sama Jika kalau mamanya kita pakai sendal Sendal jepit Sendal jepit Kadang-kadang kan ada juga matras Matras-matras anak-anak yang bisa digabung-gabungin tuh Yang puzzle itu Ya Itu bahannya yang serupa Cuman memang kan Tingkat ketebalannya Banyak Ya Macem-macem Ya itu Kalau dulu kan susah carinya Carinya cuma di Tanah Abang Kalau nggak di Tanah Abang Di Glodok gitu Kalau sekarang Tokopedia aja udah banyak Iya Dari yang paling tipis Sampai paling tebel ada Nah Semoga di Dengar sama Tokopedia ya Tinggal dipasang nanti sini masukkan Nah Kalau untuk Apa itu namanya Semakin ke sini Itu Wah Teknologinya udah Kita ngejar Karena temen-temen kan Eager kan Eager untuk belajar terus Akhirnya ngejar Kalau di film-film tuh Dibikinnya kayak gimana sih Nah itu yang mau saya tanyakan Kan untuk Membuat helm-helm Produk-produk kayak begini kan Ini butuh Apa ya Ini Skill yang tinggi lah Untuk Mencapai detail Mendekati filmnya itu Nah itu kan pasti ada Reset Dan Dan untuk memujudkan Sampai keliatan Bagus itu kan Butuh Tools dan peralatan itu Nah itu Itu Ada yang ngajarin Atau Belajar sendiri itu Rata-rata temen-temen sih Belajar sendiri Belajar sendiri Jadi Ya itulah Apa itu Teknologi ya Informasi kita Kita buka Youtube Berbagai macam Itu sudah Ketemu Bisa lihat Search aja Bikin kostum apa Dan Teknologi semakin maju Dan Desainer Kalau dulu kan Orang desainer gambar ya Gambar dari tangan Makanya terus habis itu Dijadikan pola yang Untuk disini kan Bikin pola di kertas dulu Baru kemudian kita bikin Nah kalau sekarang Itu temen-temen yang Jago-jago desain itu Itu malah udah bikin Desain digital 3D 3D-nya itu dibikin 3D-nya Terus kemudian Ya teknologi sekarang Udah pake Teknologi 3D printing Nah ini Ini contohnya Salah satu Yang hasilnya Yang udah menggunakan Teknologi 3D printing Nah ini juga Sama Ini juga Jadi 3D printing Yang begitu jadi Terus kemudian Mesti ditambahkan Sesuatu lagi Untuk dihalusin Ada juga yang Dari 3D printing itu Sudah jadi Terus di Mereka cetak Untuk dibikin resin Berarti untuk di Mass production Ya bisa Mass production Ya bisa juga Perorangan Karena sekarang 3D printing itu Udah bukan Sekarang ya Kalau sekarang Sudah bukan harga mahal lagi Dulu kalau awal-awal Keluar itu Satu alat yang Bisa merinting Segini lah Ada yang Sekarang udah Yang lebih gede Yang 50 cm pun ada Itu Bisa sampai 70-80 juta Pertama keluar Kalau sekarang Bahkan 3D printing itu Keluar 7 juta 15 juta Mas Anca kan Maker Kostum Pembuat kostum Seperti ini Berarti Untuk Membeli 3D printing Itu kan Gak murah sebenarnya Nah itu Apakah itu hasil Dari cosplay Ataukah Nabung dulu Atau gimana Itu Ya Campur sih Sebenarnya Ada yang nabung juga Sebagian dari Cosplay juga Kadang kan Suka Dipanggil Untuk isi acara Oke Di event-event Apa biasanya mas Kalau beritahu Ya event-event Di Jepangan sih Kebanyakan Atau ini kan Kapten Amerika nih Mungkin pas launching Film di Indonesia mungkin ya Di undang Atau gimana gitu Itu juga bisa Kadang Kadang emang Untuk Kayak Kemarin Dr. Strange Sempat Diajak juga Untuk premiere Oh itu dibayar Berarti Cuhannya lumayan Iya Gimana ya Cukup lalu Untuk main Nah ini mungkin Sobat berkawan Perlu tahu nih Disini Jadi Cosplay ini Sebenarnya Bukan Bukan sekedar Hobi yang Membuat senang Ada sumber Cuan juga Disitu Nah kita coba Galilee Bindalam nih Mungkin Sobat-sobat berkawan Ada yang tertarik Buat ikut cosplay juga nih Jangan-jangan Nah ini menarik nih mas Untuk Silahkan kalau mau di Feel Apa Dibocorkan Atau enggak Terserah Kalau boleh tahu nih Ke Mas Erlan Dan ke Mas Anca Berapa sih Apa ya Berapa sih Bayaran minimal Untuk Sekali Apa ya Istilahnya Jadi kayak Cowok panggilan gitu Cowok panggilan Jadi apa Cosplayer panggilan lah Kalau Saya sih Masalahnya Rata-rata Kalau umumnya Dipanggil jadi juri Atau Bikin event Itu kan memang ada Biasanya Kalau Dibilang angka Enggak Enggak ada angka tetapnya Karena kan balik Gitu kan Sama kayak kita Ya art Atau apa ya Kalau dibilang Ada enggak acuan harga Untuk kalau umumnya kita Desain sesuatu Gambar sesuatu Kan kembali kepada Tingkat kompleksitasnya Yang mau diperlukan Sama juga kalau Umumnya misalkan Kesana Oh Ya udah mah Cuman buat acara ini Acara ini Ya udah lah Sekian Atau berapa 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 gitu Jadi Enggak Enggak tentu Tapi kalau umumnya Misalkan dulu nih Pernah nih Awal-awal Kalau sekarang nih Sekarang itu sayang juga sih Kadang-kadang saya ngeliat itu Temen-temen cosplay Diundang ke event Event gitu Ada juga yang kadang-kadang Menurut kita Biayanya itu terlalu rendah banget Gitu lah Kalau boleh tau di Rendah banget itu Sampai kadang-kadang Angka sekitar 250 Untuk sehari Di acara pakai kostum Itu kan Ya Sekarang sih kita Enggak Enggak mau Melangkanya ke situ Karena kan Capek dong Kostum buatnya Enggak murah gitu kan Terus dia Mendalamin karakternya Juga enggak mudah Gitu kan Kalau dihitung Secara Kasar Enggak mungkin Betul Tapi itu kan kembali Kepada kadang-kadang Sekarang keperluannya orang Kalau umumnya sekarang Semakin Kostum semakin Gampang Yang didapat Akhirnya yang dulu Kita susah dengan Dengan berdua hati Dan lain sebagainya Gitu Akhirnya kan jadi sesuatu Yang murah juga Yang Akhirnya Berakhir dengan Kadang-kadang kan banyak kan Kalau umumnya kita jalan Dimana di Kasab Langka Atau apa Kadang-kadang ada yang Apa itu Ngamen dan lain sebagainya Pakai kostum dan lain sebagainya Nah Itu kan Jadi Bukan sesuatu yang Spesial Bukan sesuatu yang spesial lagi Kenapa jadi bukan sesuatu yang spesial Karena Orang-orang yang di dalamnya Juga tidak menjaga Spesialnya itu Nah kita sih akhirnya Padahal dulu Awal-awal Orang hiring cosplay ya Dulu itu Saya bahkan Satu kostum itu Bisa jual itu sampai 1,7 1,7 1,7 Per kostum Per acara Per acara Dan itu satu hari Nah Kalau umumnya sekarang dulu itu Itu Ya tapi itu Balik Saya kan masuk Cosplay itu kan udah Udah di bidang kerja nih Udah kerja Udah kerja Jadi udah kerja Jadi Apa yang Nah kebetulan kan Ya kan Di Berkakan juga Di posisi Di sales juga Nah Sesuatu yang kita Punya keahlian Kita bawa ke situ Nego lah Pada saat itu dulu Sama I.O Kita mau kenal Mas apa Coba masnya itu Jualan Apa itu namanya Produk Produk motor gitu Pameran motor gitu Masa mau pakai SPG Sekarang tak tanya Itu jualannya Nanti dimana Itu dulu sama Yamaha Suzuki Ini berarti bekal Dari ilmu marketing Dari kantor Terus habis itu Termasuk itu tak bilang Gini Itu bayar SPG Bayarnya berapa Mahal juga Sekarang tak tanya Kalau namanya di mal Modelnya kayak Di Bogor Jambu 2 Atau di mana lah ITC atau apa gitu Pameran motor gitu Yang sanggup beli motor ini Kalau gak Orang hujangan Orang yang keluarganya baru kan Itu kan Kita kan liat pasarnya aja kan Kalau namanya orang-orangnya Udah jadi Kayak gak mungkin beli motor ini Dia either beli motor 150 cc 250 cc gitu Kalau orang-orang kaya ya As hobi berarti Nah Tadi kan orang yang mau beli kan disitu Sekarang tak tanya Kalau umamanya misalkan Dia keluarga baru Perlu beli motor metik Pasti kalau gak perlu istrinya Atau yang perlu pembantunya Buat ngantar anaknya sekolah Atau anaknya sendiri Yang datang adalah bapaknya Datang membawa keluarga Menurutmu SPG akan menarik perhatian dia Kalau mamanya dia gak di jemel Sama sebelahnya Nah Disitu Dari situ Terus habis itu Kita Tahu gak Indirect marketing mas Marketing lagi Baru kepikiran Baru kepikiran waktu itu Emang gimana mas Kasih superhero Ditaruh disitu Dapet Anak-anak Kecil Siapa sih yang gak noleh Pasti Pasti noleh Minimal minta foto Minimal minta foto Nah pada saat minta foto Ditarik datang kesitu Bapak ibunya kan pasti ngikut tuh Betul Kasih brosurnya sama mereka Datang lah mereka disitu kan Jadi kerumunan orang Jadi kan Kita Indarekan Gak dituju langsung Yang dikejar adalah itu Kemakan tuh mereka tuh Akhirnya Sempet Dua bulan tuh Dua bulan itu Setiap Sabtu Minggu Setiap Sabtu Minggu Itu muter tuh Dari Bogor Sampai ke Serang Sampai kemana Setiap Sabtu Minggu Setiap Mal Jadi Kostumku dipake Kostumnya temen-temen dipake Nah itu akhirnya aku ada Dua kostum tuh yang Dulu bikin ya Termasuk Mas Anca juga ikut waktu itu Sempet iya Sempet ikut ya Jadi Satu kostum tuh Ada yang harganya Dua Apa itu Dua juta setengah Dulu aku bikin Dulu tahun itu Kalau sekarang kan ya Sekarang dua juta setengah Sekarang Dua juta setengah itu Satu hari Bukan Dua juta setengah itu Pada saat aku bikin kostumnya Oh oke Nah Karena Tembus itu Dan dua bulan muter itu Itu satu kostum Bisa menghasilkan sampai Tiga puluh empat puluhan Satu kostumku Dan itu aku dulu ada tiga kostum Itu muter Ini apa kita jadi Kostum liar aja semua ya Ya sama lah Tapi kan namanya tender kan Kadang-kadang hilang Nah Itu muter tuh Begitu tak jual kostumnya Kostumnya tetap lakunya Secondnya Laku dua juta setengah juga Jadi Jadi Nah Tapi Kalau umumnya dibilang Apakah sekarang itu masih bisa Seperti itu Gak bisa Karena itu tadi Karena itu tadi Sudah semakin banyak Sudah gak spesial gitu Ya Sudah semakin banyak orang yang cosplay Jadi udah gak Spesifik lagi Termasuk pembuat kostumnya juga Makin banyak Termasuk pembuat kostumnya Makin banyak harga jadi turun kan Saat itulah Kita harus Pindah Bergeser Tapi Tapi bergeser masih di dunia cosplay juga Jadi kita Kita jualnya Bukan jual lagi Menjual Di jawakan gitu Kita jualnya kan Jualnya show Pertunjukan gitu Terus Kemudian dijual lagi Kemampuan kita di atas panggung Itu terus Habis itu Masing-masing ada yang mau jadi sutekter Kita jual jadi sutekter Kalo ngomongin Keterampilan di atas panggung Maksudnya acting atau Gimana? Stage act Itu Ada latihannya atau Belajar sendiri? Apa langsung Di panggung langsung Show gitu? Ada dong Oh ini Spill buat teman-teman sekalian Di Komotoku itu Dulu ada namanya Stunt actor team Dan dia adalah ketuanya Jangan saya yang juga Jadi dulu Ada ya kan latihan dulu itu Kalau kita mau pertunjukan Kita latihan Terus kemudian Ya itu yang dijual Sebenarnya Bukan Bukan masalah Cuman Dulu Inisiat Mau melakukan itu Waktu komunitasnya dibikin itu Mungkin saya sendiri juga Belum pernah sama temen Cerita sama temen-temen komunitas Kenapa kok cosplay itu Terus Ya Berhubung saya marketing Saya jual aja kan Sekali Di dunia Kobi pun Hobi yang bisa dijual Kita jual Apa aja yang bisa jual Kita kembali lagi Nanti kepanjangan Ngebahas ke situ Ini Tadi kan disebutkan Pernah Jadi juri Ini berarti kan Kalau ada juri Berarti ada Yang dilombakan Ini mungkin Sobat berkawan Belum tau nih Cosplay itu ngapain aja sih Sebenarnya Apakah sekedar foto-foto Untuk di upload di Instagram Atau sosmed lainnya Gitu kan Ataukah ada tempat Untuk Apa ya Berekspresi Untuk menunjukkan Kehaliannya Membuat cosplay Atau berperan jadi Karakter tersebut Nah Kalau disebut tadi ada Pernah diundang jadi juri Berarti kan Ada lomba Atau eventnya disitu Betul Mungkin Mas Anca Ini bisa Bukan ngejelasin ya Tapi Kalaupun ada lomba Lombanya seperti apa sih Gitu Rata-rata Apa yang dirombakan gitu Kira-kira Kebanyakan sih ya Sekarang kan Lombanya itu Dibagi dua Kategori Kebanyakan Coast treat Atau Cosplay Tentu dulu Mungkin dijelaskan dulu Ke sobat Berkawan itu Coast Coast Street itu Apa Atau Coast Street itu Kayak Fashion show Jatuhnya Jadi Ketika sudah pakai kostum Kita naik ke Stage Dikasih waktu Sekitar Satu menit Satu menit Itu Memperagakan Karakter yang Dikosplaykan Berarti Selama di panggung itu Dia Harus pose Atau Atau Melakukan Apa ya Khasnya dari karakternya itu Betul Dan juga Pembawaan karakternya Jangan lupa Misalnya dia Karakternya pendium Masih pas naik panggung Dia cengengesan Kan gak masuk Berarti Harus Sebisa mungkin Mirip sama karakter yang diperankan Betul Berarti ya itu Kembali lagi Butuh latihan itu Nah ini Saya kemasaran dulu nih Pengalaman sebagai juri Mas Juri cosplay Kan Sobat Berkawan Udah dapet info Ternyata cosplay itu Bukan cuma foto-foto aja Bukan sekedar Menjadi suatu karakter Apa ya Fiksi Nah ternyata Bisa diwujudkan Kedunia nyata Berbentuk Cosplay ini tadi Nah sebagai juri itu Apa sih yang dinilai gitu Dari Perlombaan-perlombaan gitu Jadi tulak ukurnya apa gitu Kalau dinilai Ya karena dulu kita jadi peserta juga Akhirnya kalau Begitu kita jadi juri Yang dinilai ya Satu Dari bahan Maksudnya bahannya Bahannya yang digunakan Kayak gitu itu Dia menggunakan Apa Apakah itu Sesuatu yang baru Misalkan Oh ini cara baru Yang kita belum pernah Belum pernah tahu Ternyata ini bisa dibuat Seperti ini Nah itu Itu jadi Jadi satu nilai Terus kemudian Bentuknya sama level Kemiripannya sama Karakter aslinya Secara kostumnya dulu Secara kostumnya dulu Kita ngeliatnya Itunya Terus kemudian Kita juga perhatiin detailnya Dari kostum atau Dari kostum Oke Jadi detailnya Kan kita bisa bikin Kostum seperti ini Tapi kadang-kadang Ada detail-detail yang seperti ini Yang beberapa orang kan Ah mau yang gampang aja deh Udahlah dipolosin aja semua Ya Jadi hal-hal detail-detailing Detailing-detailing Begitu itu Kita perhatikan juga Dari situ Dari sisi kostum Berarti sampai ke Detail-detail kecil ya Iya Jadi makanya Kita ngeliat kostumnya Terus kemudian Pada saat mereka Bawakan ke atas Panggung Panggung Nah Kalau mamanya tadi Yang dibilang Kostrit ya Cara mereka jalan Terus Selama berjalan Itu Ngapain aja Nunjukkan karakternya Atau enggak Nah itu juga Kelihatan dari situ Tapi kalau mamanya lomba yang Memang Ada stage actnya Waktunya 3 menit gitu Mereka Ada soundnya Ada ininya Ada videonya bahkan Kalau mamanya beberapa event Nah itu Ya kita nilai Shownya mereka Mimik mukanya Gestur Badannya Seni Koreografi Seni acting juga dipakai disini ya Nanti kalau misalnya nih Seperti Captain America kan Muka gak keliatan ya Setengah Paling Beber mata Untuk acting kan agak susah sebenernya Ya Acting itu Dibilang Susah Lebih kepada Will aja kan Kalau mamanya itu kan kita bayangin Diri kita sendiri ya Beberapa orang mungkin malah kesulitan Kalau mamanya badannya ditutup semua Terus dia harus beracting dengan Tanpa mimik muka Itu kan malah Ada beberapa yang susah lagi Nah Kalau saya biasanya Kebanyakan yang ditutup Saya kostum terbuka Itu baru ini Sama waktu lomba di Thailand Itu kostumnya terbuka Dan harus pakai makeup Segala macam Nah Kalau disitu Ya mimpik mukanya waktu Waktu ngomong Harus ngikutin Dan lain sebagainya Karena kan itu yang ini Tapi kalau mamanya pakai kostum doang Ditutup Kayak ini Badannya yang bicara Oh berarti Gestur 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 tubuhnya Nih Kalau untuk Kayak karakter ini kan Ini Saya boleh tau gak nih Untuk modalnya Apa Habis berapa gitu lah Kurang lebih Mungkin kita bisa Spill ke Sobat-sobat berkawan disini Yang mungkin Mulai minat nih Sama dunia cosplay Atau Untuk Meranin karakter Sekitar Atau gini Kostum lu yang paling mahal Apa aja Iya Dari yang paling murah Jumlah waktu Kita mulai dari Harga yang paling Murah mungkin ya Dan Yang paling tinggi Kira-kira Berapa Satu kostum Kalau yang saya punya Paling mahal Itu kostumnya Doctor Strange Yang versi ini Motiverse of Madness Oh ini berarti Iya Propertinya ini Betul Itu Waktu itu sampai 5 juta Nah 5 juta disini Yang Pastikan ada Ada item-item yang High price-nya itu Yang paling tinggi harganya Di Bagian apanya itu Karena itu kan Kebanyakan Kainnya Jadi Bahannya sih Materialnya Dari apanya Bahan Bajunya Bahan bajunya Dan itu kan Ada capnya juga Itu kan agak tebal Dia jatuhnya Kayak selimut Iya Capnya tebal Dan Dan itu untuk Nyari bahannya Di sini apa Di Nyari ke luar negeri Mungkin Itu masih di sini Tanah Abang Muter-muternya Nyari-nyari Jadi Doctor Strange Versi Tanah Abang Tapi Hasilnya Kalau untuk Yang Paling murah Yang Zabuja tadi Di awal Sebenarnya Soalnya itu kan Pakai bahan-bahan Seadanya Seadanya aja Dari Baju-baju bekas Yang dipotong Dibikin Segala macem Kayak perban-perban Kan bisa Beli di apotik juga Oh Iya ya Kita pula kan Dililit perban Tadi itu ya Betul Sisanya ya Kreatif sendiri lah Pakai bahan bekas Tapi rata-rata Emang buat sendiri berarti Ya rata-rata Nah kalau Mas Erlan nih Yang paling murah Apa mas? Paling murah Saya tau sih koleksi mas Kadang kostum kan saya Belum tentu bikin sendiri Ada Soalnya gak sempet Ya sempetnya Sabtu Minggu Meninggal Sabtu Minggu Makenya kan daripada ini Dengan teman-teman Dalam komunitas Kalau hari kerja Nanti kan dimarahin Sama Pak Duta Sama Pak Bina Pergi lagi Pergi lagi Jangan dong Nah Jadi dulu aku pernah Beli kostum itu Yang teman-teman di Malang Itu Dua setengah Dua setengah juta Dua setengah juta Oke Kalau namanya itu Bikin kostum ke dia Itu yang termasuk paling murah Tapi kalau sebenarnya Harganya gak segitu Itu karena temannya jadi murah Oke Dua setengah itu Paling murah ya Tapi sebenarnya Menghasilkan juga Sebenarnya Dari cosplay ini Ya mungkin buat teman-teman Yang kayak Mas Anca Yang bisa membuat kostum gitu ya Nah Ini saya dapat Bisikan nih Dari Dunia goib Dengar-dengar nih Mas Erlan nih Punya prestasi di dunia cosplay Level internasional nih Ya sedikit Boleh di Spill ke kita Dulu itu Kalau yang nyoba Di internasional Karena kebanyakan Ikut lomba lokal juga Dan itu juga udah Sering lomba single Ya menang Dan itu salah satu Penghasilan yang lumayan gede dulu Sekali juara Dapet satu juta Lomba Event satu bulan Ada satu ini Dapet gitu Sampai beberapa Sampai beberapa bilang Udahlah jangan ikut lomba lagi Lalu capek gue Lihat tuh kadu Nah Tapi terus habis itu Kita nyoba ke luar Coba lomba ke luar Kemudian waktu itu 2013 Kan kita gagal Mas Erlanin pernah ngajak saya Buat ikutan lomba cosplay internasional Cuman Kita gagal di Penisihan Terus kemudian 2017 Itu ikut lagi Di Ava Nah Di Ava itu yang berkesan banget Soalnya waktu lomba di Indonesia Aku ikut lomba dua-duanya Ada lomba single sama lomba Timnya Timnya Lomba timnya Hari pertama menang Hari pertama aku ikut lomba single Dan itu menang Menang? Juara satu Juara satu? Terus habis itu Mantap Hari kedua Lomba timnya Ini yang hadiahnya memang diikutkan Lomba ke Singapura Menang disitu Jadi penyisian Asia Penyisian Indonesia lah Terlihatan menang Dua-duanya jadi di satu event itu menang Akhirnya dikirim ke Singapura Kirim ke Singapura Kita lomba disana Nah disana dibalik Hari pertamanya lomba tim dulu Oh oke Lomba tim ikut disana Menang Menang jadi Jual satu Asia Atau Beda Oh yang dimana Di Indonesia sama Singapura Di Indonesia sama Singapura Yang tim sama Ada yang single tadi ya Ada yang tim tadi Single beda Oh berarti Emang harus beda Jadi Waktu single Saya pakai kostum Bapak Yang disisakan dulu Kamen Rider Galis Dia gak tau kostumnya Pernah saya pakai Dan juara disini Terus kemudian Di Singapura Itu kan sama Akhirnya juara disana Jadi juara Asia Itu sama Filipin Malaysia Thailand Indonesia Singapurnya sendiri Berarti Asia Terus kemudian Besoknya Saya bawa kostum terpisah Bawa kostum satu lagi Karena gak ada acara kan Ikut aja lomba Lomba disitu Menang lagi Menang lagi Jadi satu event itu Di Indonesia menang Singapura menang juga Empat-empatnya Nah Terus Itu 2015 2015 Itu Di 2015 Yang di Singapura 2015 Yang di Singapura Terus 2017 Itu Di invite Lomba di Thailand Lomba di Thailand Nah Itu Nama eventnya apa Aduh Apa ya Pop Pop Asia Atau apa Wah itu Bener-bener Diundang Di invite kesana Untuk lomba Dengan hotel Paling mewah Dapet bintang lima Dan itu sendirian Disana Itu Disitu Itu yang paling Paling enak Sekalian jalan-jalan Dan segala macem ya Jadi Kita udah di invite Dibayarin Apa kesana Nah sayangnya disana itu Dapet juara dua Karena rupanya Ada Ada kesalahan persepsi Sana mintanya Itu sebenarnya adalah dua tim Jadi satu Lomba single Dan satu lomba tim Yang timnya itu bisa sampai lima orang Tapi disini informasinya yang nyampe Adalah dibutuhkan Yang mau diundang itu adalah dua Dan itu Satu tim Padahal dua kategori sebenarnya Jadi kita cuman ngirim cuman dua tim Cuman dua orang Untuk lomba satu tim Jadi padahal yang sebenarnya bisa berangkat tujuh orang Kita cuman berangkat dua orang Itu dapat juara dua aja sudah syukur lah Tapi Bisa dapat juara dua ya Udah hebat ini Berarti Untuk teman-teman berkawan yang mungkin tertarik ke dunia cosplay ini Jadi sebenarnya Cukup menggiurkan sih Kalau kita udah mendengarkan dari Mas Erlan Dari Mas Anca Selain dari kostumnya sendiri Bisa dijual mungkin Atau disewakan Dari prestasi juga itu Bisa mendatangkan cuan yang Bisa saya bilang banyak ya Ya lumayan lah Lumayan untuk kita buat Main hobi ini Paling itu kan prinsip Kalau mamanya misalkan saya dulu kenapa Mencari cara menjual Menjual hobi ini Adalah Ya kan Gak mungkin lah Kalau mamanya saya juga kerja Dapet gaji Terus abis itu gaji buat hobi Oke Tapi kalau mamanya hobinya bisa menghasilkan Untuk hobi kita sendiri kan Ya itu lebih oke lagi Berarti hobi yang membiayai dirinya sendiri Jadi dengan begitu kan Tidak ada penolakan dari rumah Rumah dong Dapur tetap aman Aman dari situ Dari tujuannya itu Jadi kalau Bahkan dulu Di BRK Aku dulu menyembunyikan Kalau mamanya saya itu Suka cosplay Dibuka sekarang gak apa-apa mas? Nggak sampai akhirnya 2015 udah kebuka Waktu itu di BRK bikin acara Apa itu Saya jadi ketua panitia Event kick off disitu Dan itu Kita bikin temanya Waktu itu apa Superhero mungkin? Iya Be the hero Saya sudah Saya sudah Waktu itu 2015 Ini hobi yang dibawa ke Akhirnya tak bawa Disitulah mulai itu tak gabungin Jadi dulu biasanya yang bawa Bawa apa itu namanya Piagam yang penghargaan itu SPG-SPG gitu kan Atau yang Dino Ini yang bawa ke atas Kapten Amerika Iron Man Wonder Woman Ada yang tau cewek Di luar kebiasaan berarti ya Dan disitu aku datang cosplay Yang akhirnya kalau gak salah Setelah itu ya setiap Setiap kick off Itu ada lomba kostumnya Iya Semenjak 2015 Itu dibikin lomba kostum Best kostum Bisa saya simpulkan bahwa Sebenarnya dunia cosplay ini Dunia cosplay ini Tidak Apa ya Tidak Bisa Bisa berjalan seiringan Dengan pekerjaan disini kan Dan belum lagi juga Dunia cosplay Apa Hobi cosplay ini Untuk Sobat berkawan yang ingin Mungkin mencobanya Gak ada salahnya Karena Ya itu tadi Ini bisa Membuat hati senang Yang pastinya Juga ini Bisa menghasilkan cuan yang Gak sedikit Oke sobat berkawan Seperti pebicaraan kita tadi barusan Ternyata dunia cosplay itu Tidak sesimpel itu Dari salah satu Info yang kita dapat Dari obrolan tadi Teknologi juga berperan Ternyata di dunia cosplay Mungkin sobat-sobat berkawan Pernah melihat kostum-kostum Yang secara otomatis Terbuka Ironman mungkin ya Paling sering ya Dan Salah satunya Juga mungkin Pengaturan LED Atau lampu Di kostum itu Itu Membutuhkan Peran teknologi juga Teman Sobat-sobat berkawan Mungkin Untuk podcast kali ini Akan kita tutup Sampai disini Oke sobat berkawan Jangan lupa Di like Di share Dan komen Di bawah Dan jangan lupa Bagi yang belum subscribe Channel ini Silahkan di subscribe Untuk mendukung channel ini Sampai jumpa Di podcast kita berikutnya Sampai jumpa Yo Sub indo by broth3rmax